Terima kasih 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 Akibatnya tadi gampang sakit Diarit Radang paru-paru dan sebagainya lah Pokoknya Infeksi macam-macam bisa terjadi Karena tadi gak punya kekebalan Ditambah lagi Kepeng darahnya kurang Sehingga gampang perdarahan Kepeng darah ini Terumbusit ya Sekarang kan orang demam berdarah aja Kalau terumbusitnya di bawah Oh 100 ribu udah Dek-dekan Ya kalau ada bintik bintik-bintik Ya kalau ada bintik-bintik atau merah pedarahan Bisa kenapa pas mandiin Bisa kenapa pas mandiin itu tolong dilihatin kok ini perutnya kok ada benjolan besar ya Dan indikasi anak terindikasi kanker ini dari usia berapa sih bu? Kanker ya Saya punya pasien baru lahir sudah kanker ada Ya Allah Sampai karena saya dokter anak ya sampai usia 18 tahun ya Jadi Setelah 18 tahun apa Masuk ke ranahnya penyakit dalam Masuk ke dokter Darwin Kalau disini dokter Darwin Dokter Sigi Dokter Risma Berbicara itu ibu dari pasien bayi sampai dia udah dewasa Berarti bisa dikatakan kalau orang tuanya tanggap Terus peduli dengan cepat Berarti tingkat kesembuhan kanker anaknya gimana bu? Nah kita kan membeli harapan Harapan kita sih kayak lekemia Karena kalau di luar negeri harapan hidupnya bisa 80% ya Malah di atas Lekemia tuh malah di atas 80% Jadi jangan koh Jadi kita angka harapan hidup pasien saya itu 40an lah Saya penelitian saya disini Tapi tadi Begitu terdiagnosis Bukannya dok sudah diobatin Bukan Dok saya pulang aja Keluarga tidak memengizinkan kemo Nah denger kemo tuh kayak mendengar apa ya Tagihan utang dia kolektor gitu loh Menakutkan gitu Padahal sebenarnya Padahal sekarang Tidak semenakutkan itu Karena obatnya kan langsung lewat gitu Seperti di sunik yang biasa aja Antibiotik kan Nah sama Karena ada beberapa kemoterapi sebenarnya berasal dari antibiotik juga Jadi tapi dia punya efek menghentikan Namanya kita kenal sebagai sitostatik Dia menghentikan kehidupan sel tangernya Ya itu aja sih Jadi istilahnya Tidak menakut-nakutkan banget Nah sebenarnya Walaupun tidak menutup mata ya Efek samping ada Ya efek samping itu Tetapi kan Sebelum dilakukan tata laksana Kan dokternya mesti meriksa dulu kan Dicek labnya Kemudian dikasih Cairan cukup Supaya obatnya gak merusak Liver, limpa Jantung, paru Kan bisa ada Pokoknya aman ya Untuk pengobatan Kalau kebetulan labnya tidak normal kan Kami juga gak berani Kan mungkin kalau beberapa pasional Mesti sebelum dicek Sebelum dilakukan pengobatan Mesti dicek dulu semuanya Mau radioterapi Mau kemoterapi Mau operasi Kan semua Obat Apa Semua tindakan itu Mesti dilakukan Persiapan Kalau dokter sendiri menilai Kesadaran kita di Kalimantan Selatan gimana dok Mungkin ini juga harap Karena tadi Bahkan yang paling banyak menolak Itu pasien-pasien yang dari Banjar Saya sedihnya itu kan Informasi deket Rumah sakit deket Datang telat Kadang-kadang ke tempat saya Sudah Kan tadi Ketidakpedulian tadi ya Datangnya sudah Kondisinya memang berat Itu tadi Yang saya agak sedih Kalau misalnya datangnya dari Ujung hulu sana Kemudian gak sampai Ketempat saya telat Itu kami masih maklum ya Karena mungkin ketidaktahuan Mungkin mau datang ke tempat saya juga Biaya mahal Tapi ini orang Banjar Tercover oleh BPJS Nah dok Sekarang mau mau buat gimana dok Bahkan kalau misalnya Kepepetnya BPJS Belum masuk Kan ada Pemerima bantuan IUR Kan ada nih yang BPJS Yang sosial itu kan Kan bisa daftar Kelewat kelurahan Kemudian Dinas sosial Kan di cover kok Mau Dinsos Mau BPJS biasa Itu di cover kok Sebenarnya sih Tapi tadi ya Namanya juga orang gak Takut duluan ya Jangan lupa Yang namanya Kanker pada anak Itu yang sakit Bukan hanya anaknya Sekeluargaan semua sakit Kayaknya Niniknya Julaknya Tantunya Kenapa? Karena anak-anak nih Jadi kan mau gak mau Anak itu harapan kita semua Masa depan kita di dia Dan kemudian dia sakit Yang boleh dikatakan Sakitnya berat Kanker Tidak ada sih Sakit kanker yang ringan Menurut saya semua kanker berat Jadi saya jadi Dokter Onkologi anak nih Sebenarnya yang paling sulit adalah Menyampaikan kepada keluarga Diagnosis Bahwa anak Bapak ibu ini Menderita kanker Itu sesuatu hal Yang buat saya Tidak mudah Karena menyampaikan Sesuatu yang tidak menyenangkan Saya pernah nih punya pasien Hari itu dia ulang tahun Hari itu juga Saya menyampaikan Diagnosis bahwa Anak bapak ibu Kanker Dan alhamdulillah Anaknya Sampai sekarang Sudah bagus banget Sekarang sudah sekolah SMP Kalau lihat Kalau lihat Kondisinya Orang gak akan nyangka Bapak dia Sakit kanker sih Jadi bisa dikatakan Sekali lagi pula Deteksi dini penting Pengobatan lebih dini penting Untuk kesembuhan Ketaatan Komplaiensnya Jelek banget Kalau bisa nunda Nunda Padahal untuk kanker ini pun Gak bisa ditunduk Pengobatan juga Karena kan kita Apa ya Makin cepat kita bertindak Makin Banyak sel itu Yang terbunuh Intinya kan Seperti itu Bagaimana dengan Anggapan ibu Masih ada Mungkin Yang Pengobatan tradisional Alternatif Prinsipnya Begini Alternatif Itu kan Misalnya Tentang masalah Masalah Pada prinsipnya Kami gak punya Punya pengetahuan Saya gak berani Menyampaikan dia Baik atau buruk Karena penelitiannya Tidak ada Tetapi kalau Misalnya Kebetulan Itu tidak bertentangan Dengan pengobatan kami Misalnya Hanya masalah Bu Saya kalau Sebelum minum obat Saya harus Berdoa Misalnya Satu hal yang Yang menurut saya Wajar Tapi kalau saya Minum obat A, B, C, D Yang kira-kira Saya gak tahu Manfaatnya Ya saya mungkin Gak berani Mengiakan Karena Apakah ini Ada kontraindikasi Dengan obat Yang dimasukkan Kan kadang-kadang Obat yang diberikan Oleh pengobatan Pengobatan yang Tadi kan tidak Tidak jelas Tidak ada labelnya Tidak ada Ajan medisnya Dan tentunya Kalau saya mengatakan Ia baik atau Bu Tidak Harus ada Penelitian ilmiahnya Saya gak punya Data itu Saya gak bisa berlang Ini baik Atau ini buruk Tetapi prinsipnya Silahkan makanan-makanan Sehat yang ada Makanan baru Makanan rumahan Jauh lebih aman Bu Kita Bentar Dulu ini ada Masuk dari email Dari Pak Puyuh 9 Pertanyaan Dari Nesisten juga Apakah dari Pemerintah Atau dinas terkait Ada penyuluhan Atau edukasi Kepada ibu hamil Atau keluarga baru Tentang bahaya laten Terhadap Kanker ini Bu Anak-anak Benernya Kalau Langsung penyuluhan Penyuluhan yang sifatnya Sporadis itu Memang ada Karena Screening kanker Pada anak itu Pelatihannya Sudah dikelangsa Bersantakan oleh Kemtes ke Dukter-dukter puskesmas Cuma Mungkin Kalau Sampai Kita Pelatihan khusus Untuk Petugas Kesehatan Semuanya Mungkin Belum Tetapi Kalau Untuk dokter-dokter puskesmas Kepala puskesmasnya Pernah ada Pelatihan Karena Sampai Sampai Jadi Dara sumber Disini Yang Dinas Kesehatan Provinsi Yang Adakan Isinya Semua Puskesmas Artinya Informasi ini Bisa disampaikan Kepada pasien Baik itu Secara langsung Pada saat mereka Kontrol Atau Mungkin Nanti Secara umum Diposyandu Dimungkinkan Sebenarnya Cuman Memang Karena Ilmunya Ini Jarang Yang Memahami Kadang-kadang Juga Tidak Terlalu Banyak Yang Bisa Disampaikan Karena Tadi Sebenarnya Pengen Saya Masalah Kanker Masalah Kelainan Ini Bisa Masuk Ke Tenaga Kesehatan Yang Selain Dokter Kalau Di Dokter Mereka Koas Mereka Koas Termudah Dia Akan Serasa Di Tempat Yang Ada Pasien Kankernya Kan Bisa Tidak Langsung Akan Belajar Bu Ini Satu Lagi Sebelum Kita Break Dari Utuh Hangsa Bu Apakah Semua Jenis Kanker Anak Dikoper BPJS Atau Tertentu Saja Mungkin Tadi Selama Ada Diagnosisnya Kemudian Itu Masuk Kedalam Inasi Bijis Itu Akan Dikover BPJS Dan Selama Itu Dukternya Tapi Sekarang Saya Pengen Obat Tambahan Vitamin Apa Itu Mungkin Yang Tidak Tetapi Obat Chemoterapinya Obat Radioterapinya Itu Sebagian Besar Dikover Tapi Yang Pendukungnya Ternyata Nanti Memerlukan Misalnya Ada Vitamin Misalnya Atau Nafsu Makan Itu Yang Tidak Masuk BPJS Yang Jelas Tidak Usah Khawatir Untuk Pengobatan Insya Allah Nurut aja Yang penting Nurut dulu Sobat Bipos Kita Break Sebentar Menunggu Melihat Iklan Yang satu Ini